Hih, beda 75 juta, itu udah rasa satu turnamen yang ada di Indo. Full, sampe habis. Full, price full total. Turnamen gede ya? Turnamen gede. Kelasnya tuh mungkin minor. Minor ya, minor. Dan selamat sekali lagi kepada Yudu Gang dari Malaysia yang berhasil menjadi juara di PUBG Mobile Pro League Southeast Asia Final Season 1. Iya, congratulations sama Yudu Gang yang akhirnya di hari peringkat 16 di SEA Final sebelumnya langsung menyabat juara champion kali ini. Mereka bahkan di negara mereka, Malaysia, gak juara satu. Tapi mereka membuktikan diri mereka langsung juara satu saat negara dan langsung berbekan slot juga ke World League East. Datangnya Fredo sih berubah banget ya, berubah banget. Fredo sama jumper sih, itu bener-bener mengubah gameplaynya Yudu Gang. Yang tadinya kalau kita ingat-ingat, mereka mainnya umpet, ada kesempatan baru mau fight. Tapi ini mereka... Galak banget. Dia tim disaster cuy, tim yang suka nabrak-nabrak. Dan selalu menang. Betul. Hampir gak pernah kalah mereka ketika perangnya. Hampir bukan berarti tidak pernah di kalahkan. Ada berapa kali kalah mereka? Iya. Ada tusun juga berapa kali? Betul. Jadi sebuah tim yang juara itu, bukannya harus juara terus-terusan. Betul, ini juga gun killer, terimeter kita. Average 3 kill, average-nya. Oh, average. Average game 3 kill, average damage 471, survival time 20, 20, 20, 50, dan juga average rescue 0,5. Betul. Drax, 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 Drax. Berarti 45 kill total? Banyak. Banyak banget. 45 kill dari 15-0. Iya, makanya average kill. 3. Tidak juga sih. Galak sih dia mainnya parah. Matanya juga mirip-mirip. Mirpeko ya? Semuanya aja dibilang mirip. Pokoknya semua yang muncul di aset itu kita bilang mirip. Mirip ya? Mirip. Jadi lu sama Ernie mirip? Mirip, mirip. Mirip, mirip. Berapa persen? Ya, 99 persen. Maksa mirip ya? Maksa mirip. Maksa miripnya 99 persen. Tapi luar biasa banget sih, berkembangan dari Yudu ya. Tidak ada yang nyangka mereka bakal bermain segini baiknya. Bahkan di dunia setenggara banyak yang kesah menghadapi mereka. Giliran kayak gini, leaderboardnya dari belakang. Giliran kemarin sampai tadi tuh, round 4, leaderboardnya dari depan. Emang dah. Orange, Young One, Bad Boy, Bigetron, Golden Cat, Box, Blacklist, International, dan Onyx Esports. Berada di halaman kedua. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi. Terima kasih atas partisipasi. Terima kasih atas partisipasi.